Halo teman-teman, selamat malam, berjumpa kembali di channel Liat Iwan Kali ini kita membahas tentang Core Mining Halo teman-teman, selamat malam, berjumpa kembali di channel ini Dan kali ini kita akan membahas tentang Core Mining kembali Dan tak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru, happy new year 2023 Semoga ada lembaran baru di tahun baru ini teman-teman Nah, ini kita bahas sekarang apa bang? Nah, kita sekarang bahas tentang apa kabar tentang Satoshi di tanggal 1 Januari 2023 Dan apa yang perlu kalian tahu untuk aplikasi Satoshi ini dan juga Core Mining Dan kita langsung lihat di sini Untuk aplikasi Satoshi ini, apakah ada pengumuman resminya tentang 1 Januari 2023 Yang rencananya add-on nyata yang sebelumnya diundur dari tanggal 26 Desember menjadi tanggal 1 Januari Apakah sudah ada pengumumannya atau belum teman-teman? Nah, kita lihat dulu untuk di sini teman-teman New version low notification Nah, di sini belum kita lihat ya Nah, di sini belum ada terlihat untuk notifikasi baru Nah, ini kita lihat adalah notifikasi lama yang menggambarkan bagaimana ini teman-teman Di mana ini kita lihat seperti ini Nah, di sini terlihat seperti ini Untuk liburan Natal, katanya seperti itu sebelumnya Ini sistemnya sedang ditundang Untuk proyek add-on nyata masih didiskusikan Yang sebelumnya di tanggal 26 Desember itu Akan dirancanakan, diturunkan atau dilancinkan di tanggal 1 Januari Sedangkan sekarang sudah tanggal 1 Januari Apakah ada selesai waktu atau bagaimana? Diambil dari acuannya 24.00 UTC atau 00 UTC in month Nah, jika 24.00 UTC itu Selisih waktunya sekitar 7-9 jam Kalau di waktu kita di Indonesia di sini Nah, itu kemungkinan besok pagi akan diumumkan Kalau diumumkan, kalau tidak diumumkan ya Nah, itu dari segi ininya Pengumuman add-off nyata masih belum Ini masih add-off testnya Tadi saya masih mengerjakan untuk add-off testnya Masih bisa mengklaim dan masih bisa untuk menerima hasilnya Nah, itu dari add-off testnya ini belum kelar Artinya masih bisa digunakan add-off nyata belum muncul Nah, selanjutnya Kita lihat dulu juga untuk di sini Yang perlu kalian ketahui di sini Seperti ini Di bagian spot Nah, di sini teman-teman ada spot Nah, mungkin ada bagi teman-teman yang belum tahu Di sini saya menjelaskan lagi Apakah teman-teman sudah tahu atau belum Nah, bagi yang belum tahu teman-teman Nah, di sini Kalau kita lihat Tidak ada P-Network disini Nah, di sini kita membahas juga P Karena di sini ada di Satoshi Karena ada di aplikasi Satoshi Nah, di sini belum kita lihat ada P Tetapi Jika kita mencari di sebelah sini Nah, jika kita mencari di sebelah sini Kita klik teman-teman ya P Nah, misalnya seperti ini Klik P Nah, di sini sudah ada teman-teman Ini sudah ada di atas P P-Network Nah, kita coba lihat teman-teman Kita coba lihat Nah, di sini kita lihat seperti ini Nah, sekarang mengalami penurunan teman Untuk di harganya Menjadi 215 Nah, ini baru simulasi teman-teman Tapi Kalau saya dengar-dengar Ini belum listing benar teman-teman Karena Masih sistemnya ini bukan Real untuk nilainya Karena belum ada harga pasti Belum mainan teman-teman ya Nah Ini dari segi trading Nah Sekarang teman-teman Perlu yang kalian pahami Ini belum ada harganya Tetapi sudah ada Nah, apakah ini hanya persiapan Atau bagaimana Kalau di hobi juga seperti itu Ada juga P-nya di sana Tapi belum listing Nah Di sini juga saya impukan Intinya Kalau kita ber Inget tanya Atau informasi Beritanya ke informasi Baiknya dengan Jual rumahnya itu sendiri Kalau yang lain itu kan Ingin menarik perhatian Seperti itu teman-teman ya Nah, di sini saya ingin Menginformasikan Jika kalian ingin Menanyakan tentang Kapan mainannya Kapan mainannya Itu Langsung saja Untuk hubungi Atau informasinya Ambil dari Sosial media resminya Dari masing-masing Kuin tersebut Nah, seperti itu Nah, di sini saya tunjukkan Juga untuk berikutnya Kita beralih ke Metamasker Nah, di sini teman-teman Saya sudah buka Metamasker Nah, mungkin dari kalian Yang belum tahu Ini khusus untuk bagi Teman-teman Pengguna aplikasi Yang belum tahu Untuk mengisi Nah, ini Masih tes Ini sekarang Ini kita masih melakukan tes Tes Kuin-nya Bukan real Tetapi di sini Saya ingin menunjukkan Bagaimana caranya Untuk memunculkan Harga Memunculkan saja Tapi tidak real Nah, mungkin Bagi teman-teman yang belum tahu Di sini bagaimana caranya Nah, dari 24 tickore ini Kita bisa memunculkan Harga di sini Nah, caranya bagaimana Teman-teman Caranya seperti ini Teman-teman cukup Ke bagian garis 3 ini Nah, di sini ada Pengaturan Nah, di sini ada pengaturan Seperti ini Nah, ada pengaturan di bawahnya Setelah itu kita klik Pengaturan Nah, di sini ada jaringan Di bawahnya Di sini Ada jaringan Oke, di sini ada jaringan Nah, kita klik jaringan ini Bagi teman-teman yang sudah Men-setting Untuk jaringannya Yang ikutan tes net Pasti sudah mengenal ini Cuma Untuk yang ini Perlu kalian coba tes Nah, di sini simbolnya Sembolnya ini Kita ubah Yang sebelumnya adalah T-core Ini kita hilangkan Sejatenya Nah, kita hilangkan Sejatenya Seperti ini Nah, setelah itu Kita klik simpan Pada bagian sini Di bawahnya Kita klik simpan Kita klik simpan Oke, jika belum muncul Kita klik simpan lagi Nah, cukup dua kali saja Nah, jika sudah Kita menyimpan Seperti ini Sekarang Kita kembali Nah, kita kembali Sekarang Oke Nah, di sini kita akan Melihat harganya Nanti mana Nah, seperti ini Sudah terlihat Langsung harganya Ini kalau 24 tipe orang Untuk saat ini Sekarang Untuk testnya Ini 2 miliarnya 2 miliar 169 juta Sekian Nah, seperti ini Caranya untuk Menunculkan harga Kita klik di sini Nah, sini seperti ini Sudah ada harga Tapi masih tes Ini real terbang Bisa ditransaksikan Tidak bisa Ini masih Proses Dalam aja Masih tes Nah, ini berapa Teman-teman ya Kita hitung-hitung Ini sekitar 202 miliar Berapa ya 2 miliar 169 juta 24 tipe orang itu Oke Nah, jika kalian ingin Mengembalikan Tinggal lebah kembali Pengaturan Klik jaringan Dan di sini Klik core chain Tesnet Dan di sini Tinggal isi T aja Nah, itu klik simpan Klik simpan Hanya itu saja Dan coba kita kembali Nah, jika sudah Seperti ini Ini akan berubah Kembali menjadi 0 Kita kembalikan Sesuai aslinya Dan nanti Teman-teman juga Bisa mengikuti Untuk jaringannya itu Saat mainnet Misalnya Untuk menempatkan Harganya Ya Saatnya nanti Harga asli itu Akan muncul setelah mainnet Oke, kita lihat Coba beritanya Di Twitter sekarang Teman-teman Untuk terbaru Apakah kabarnya Apakah ada kabar terbaru Atau belum Teman-teman Kalau dari Cordal RG Ini adalah situs resminya Core Manning Itu belum teman-teman Belum ada Tweetan terbaru teman-teman Nah, ini kabar 1 Januari Di waktu kita di Indonesia Tapi, kalau asli disana Itu mungkin selesai Beda waktu Mempengaruhi dari Pengumumannya teman-teman Nah, untuk saat ini Belum ada teman-teman Oke, saat ini belum ada Dari Cordal resminya Dan kita coba lihat Untuk follower-follower Cordal Yang juga sudah Mungkin pengikut Yang sudah banyak teman-teman Kita coba cek Kalau kita lihat Dari Core Chain Crypto Man terlihat seperti ini Selamat tahun baru Pemuatan aplikasi 1 Januari 2003 Apakah kalian merasa Timkodong Mungkin akan menunjukkan kita Dengan hadiah terbesar Yang ditunggu semua orang Pula kelahiran Core Mainnet Atau Satu Sina Komoto Aestek Bitcoin Akan diberlakukan Komentar dan retweet Nah, ini dari Core Chain Kita lihat dulu Berita yang berikutnya Nah, intinya Dari kalian Bagaimana mengomentari Disini adalah informasi Dari pengikutnya Cordal Yang juga jumlahnya Pengikut ini Juga lemah Ini dari Satoshi Plus Conscore Community Atau S1C BTCS Saat ini Hanya ada Lebih dari Satu juta orang Yang berpartisusi Dalam tes airdrop Tetapi Tujuan dari Pengujian kinerja Tahap pertama adalah Untuk meminta Delapan juta orang Untuk berpartisusi Dalam tes Stres dan kinerja Ketika airdrop Sebenarnya dimulai Siapa yang tahu Apa yang terjadi Nah, disini Seperti itu Informasi dan berita Dari Satoshi Plus Conscore Yang menginginkan Sebelumnya Ada 8 juta Tapi yang baru Mengikuti airdrop Adalah 1 juta Nah, bagaimana Tanggapan Teman-teman Oke, nanti teman-teman bisa Retweet disini Atau melakukan tweet Balasan Nah, ini teman-teman Dari Respon Tanggapan dari Satoshi Plus Conscore Tentang Huobi Kan sebelumnya Ada informasi Pengumuman dari Huobi Seperti ini Yang menyatakan Untuk siap menerima Core Jika sudah Launching Manage Tapi ini adalah Perilaku Perbadi Huobi Exchange Ini bukan Pengumuman resmi Core Dau Mohon perhatiannya Seperti itu Nah, artinya Inilah pengumuman Resminya belum ada Untuk Listing Atau Manage Untuk di Huobi Jadi ini Masih Mungkin Seperti Melirik-melirik Seperti itu Sehingga Nantinya Jika sudah Manage Dan sudah Resmi Bisa Ditradingkan Huobi Siap menerima Seperti itu Kalau kita Lihat Dari Core Adcore Underscore Fan Fan Satu Disini Sangat Menyenangkan Mendengar Dari Huobi Tetapi Semoga Mereka Cukup Sabar Untuk Menunggu Lampu Hijau Dari Adcore Org Atau Situs Lemingnya Cordao Dan Melanjutkan Daftar Core Atau Listing Core Kami Tidak Ingin Mengenai Kebingungan Maynet Akan Segera Hadir Ini Tanggapan Dari Adcore Underscore Fan Satu Tentang Informasi Atau Umum Yang Diberikan Oleh Huobi Kepada Cordao Yang Tipu Hari Sebelumnya Sudah Ada Di Announcement Huobi Nah Ini Ada Lagi Berita Dari Documenting Core Ad Documenting Core Airdrop Uji Hanya Berkembang 43,47% Ini Adalah Test Stress Dan Kinerja Tetapi Airdrop Hanya Selesai 43,47% Saya Rasa Hari Ini Proyek Real Airdrop Tidak Akan Tiba Karena Uji Kinerja Belum Selesai Nah Ini Adalah Tanggapan Dari Documenting Core Nah Ini Test Queen A Ini Belum Capain Belum Capain Disini Nah Ini Kan Target Ini Tapi Masih Segini Target Ini Tapi Masih 43 Jadi Masih 43,47% Belum Tercapain Nah Itu Yang Di Informasikan Dari Documenting Core Dia Menganggap Disini Real Airdrop Airdrop Nyatanya Kemungkinan Besar Kemungkinan Belum Selesaikan Atau Belum Bisa Diuji Coba Karena Disini Untuk Tes Queen Masih Belum Mencapai Target Ataukah Bagaimana Kita Tunggu Saja Informasi Selanjutnya Nomor Nah Disini Juga Dimidas NFT Yang Juga Merupakan Market Dari NFT Untuk Core Disini Di Event Y 2023 NFT Airdrop Itu Secara Resmi Berakhir Dan Disini Dimidas Berhasil Untuk Menerima 13.000 Alamat Dompet Yang Nantinya Akan Didiskusikan Sebelum Tengah 15 Januari 2023 Nah Inilah Pencapian Luar Biasa Dari Penjualan NFT Dari Core Nah Mungkin Ini adalah Informasi Yang Terakhir Untuk Video Kali Ini Kapan Core MyNet Inilah Dari Tweetan Best News Kapan Core MyNet Wobi Global Siap Mereka 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 Apakah Anda Coba kita Klik Disini Di Wobi Enzuman Intent The Monitor Core MyNet Launch Nah Coba Cek Nah Disini Saya Menterjemahkannya Wobi Mengumumkan Niat Untuk Memantau MyNet Core Dao Meluncurkan Nah Disini Bahasa Bahasanya Seperti Ini Kalau Kita Terjemahkan Wobi Akan Berusaha Mendaftarkan Proyek Tersebut Sesegera Mungkin Setelah Diluncurkan Wobi Untuk Mengikuti Core Dao Meluncurkan Wobi Mengumumkan Akan Mengikuti Upgrade Peluncuran MyNet Core Dao Dan Tenju Proyek Untuk Daftar Sedini Mungkin Minat Daftar Terbaru Dari Wobi Melanjutkan Trend Oleh Petukaran Terpusat Untuk Mengikuti Hype Di Industri Serta Komitmen Untuk Mendukung Proyek Teratas Menurut Mengumuman Blok 29 Desember Wobi Selalu Berkomitmen Mendukung Atas Proyek Di Mereka Masyarakat Hubungan Dengan Positif Rekomodasi Dari Kodau Komunitas Wobi Akan Melanjutkan Rat Dengan Kodau Update Mengenai Yang Akan Datang Peluncuran MyNet Sekali Utama Jaringan Adalah Ditingkatkan Berhasil Inti Kodau Akan Ditinggau Untuk Daftar Di Secepatnya Clis Postingan Tersebut Kodau Baru Saja Menyelesaikan Audit Untuk MyNet Dan Peluncurannya Saat Ini Belum Diumumkan Nah Apa Itu Dau Inti Kodau Adalah Sentralisasi Resmi Organisi Yang Mengembangkan Satoshi Ditambah Ekosistem Ini Memakili Sebuah Kesempatan Bagi Pembang Untuk Mengakses Yang Baru Adalah Pendapatan Dengan Menyumbangkan Heats Kekuatan Kerantai Terinspirasi Oleh Prinsip Kedua Blockchain Kodau Menunjukkan Apresiasi Yang Mendalam Untuk Secara Ekosistem Kripto Berpasangan Dengan Kegembaraan Yang Lebih Besar Untuk Rancor Di Masa Depan Nah Intinya Disini Intinya Kejimpinan Teman Teman Dari Wabi Itu Sudah Melirik Tentang Perkembangan Dari Kodau Itu Bagaimana Perkembangannya Dari Kodau Itu Jika Sudah Melakukan Perkembangan Yang Menyatakan Sudah Manage Wabi Siap Menampung Dan Siap Trading Nah Itu Saja Informasinya Mungkin Menambah Informasi Tentang Edukasi Teman Teman Tentang KOR Di 1 Januari 2023 Semoga Bermanfaat Dan Ambil Positifnya Dari Video Ini Sampai Jumpa Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Tonton